Hai everyone, it's Honey Lady again Kali ini kita akan memasak Honey Milk Noodle, yang lagi viral loh Kainnya cukup simple Mie instan, ambil mie-nya saja Kaldu bubuk 1 sendok teh Disini aku pakai rohiko rasa ayam Rada setengah sendok teh Madu klover 1 sendok makan Susu segar 300ml atau 1 gelas Bawang putih goreng Kira-kira 1 siung di sincang Kabe rawit yang oranye 2 buah atau sesuai selera Daging ayam dipotong Kecil di ongseng-ongseng dengan sedikit Lada dan garam Dan 1 butir telur, serta keju parut Untuk sentuhan akhir Rebus mie instan menggunakan Susu segar Tambahkan 1 sendok teh Butter, tidak wajib sih Sesuai selera saja Masukkan telur Setelah mendidih, masukkan Bawang putih goreng dan cabai rawit iris Kedalam panci Aduk hingga telur dan mie matang Tuang ke dalam mangkuk saji Berisi bumbu Aduk hingga bumbu tercampur rata Lalu letakkan potongan ayam Dan cabai rawit potong di atas mie Tambahkan keju parut Di atasnya sesuai selera Selesai Mie kuah madu susu Siap dinikmati Rasanya cisi dan creamy Tapi pedas dari cabai rawitnya Cukup menggigit Nah selamat mencoba ya Silahkan subscribe ya teman-teman Thank you for watching